Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan rumah manja, nah di video kali ini aku tuh bakal ngebahasnya agak-agak beda gitu ya bun ya Aku bakal bahas 2 produk minyak oles yang lagi populer banget Aku akan battle minyak oles kahira dan minyak kutus-kutus Dari 2 produk ini kita akan sebutin plus minusnya ya temen-temen Karena banyak yang nanyain, kak rekomendasi dong minyak buat ngempesin benjolan Kemudian cara ngempesin benjolan secara alami, gimana ya? Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar battle minyak untuk benjolan Nah gak pake basa-basi lagi, kita mulai aja yuk review kedua minyak oles ini Yang pertama dari segi pekeging kotak Untuk pekeging dari minyak kutus-kutus ini lebih ke tampilan kayak anak muda banget gitu ya Warna kotaknya coklat kayu dan ada banyak motif tumbuhan Ya mungkin biar kelihatan kalau produknya itu herbal Sedangkan untuk pekeging kahira menurutku sih kelihatannya kayak lebih ke orang tua gitu ya bun ya Karena dari segi warna aja langsung ngejreng, orange dan juga hitam Tulisannya juga timbul, terus ada tulisan Arabnya kahira Dan ini gambar masjid ya temen-temen Gak ada motif tumbuhan, jadi kalau dari kotaknya sih gak kelihatan unsur herbalnya Selanjutnya kita akan review botolnya Untuk botol minyak kutus-kutus ini warnanya itu lebih hijau gelap pekat gitu ya Dan di bagian tutupnya lebih ke warna hitam Kalau tutupnya dibuka disini ada tulisan kutus-kutus timbul Botolnya ini tebal jadi gak gampang tumpah gitu ya Terus tulisannya juga disablon, gak pake kertas atau plastik Jadi langsung tulisan nempel di botol Sedangkan untuk kahira ini tuh tutup botolnya bening Terus di dekat atas botolnya ini berwarna putih dan juga gold Jadi kelihatannya itu lebih mewah ya temen-temen Minusnya di kahira ini kandungan dan manfaatnya ditempel dengan kertas stiker gitu Gak disablon jadi gampang dilepas Yang ketiga ini dia nih yang paling ngaruh di kantong emak-emak Kita langsung aja ke perbandingan dari segi harga Untuk minyak kutus-kutus ini dibanderol dengan harga Rp170.000 untuk satu botolnya Sedangkan minyak oleh kahira dibanderol dengan harga Rp149.000 untuk satu botolnya Harganya cukup jauh ya bun ya sampai Rp21.000 Lumayan tuh ya buat beli apa beli cilok Nah sekarang kita masuk ke perbedaan yang keempat Yaitu dari segi tekstur, warna, dan baunya Mulai dari minyak kutus-kutus ya temen-temen Warnanya itu kalau diletakkan di tangan lebih kekuningan Bisa dilihat sendiri ya temen-temen Tapi setelah diletakkan di tisu Dia itu berubah warnanya menjadi kuning kehijauan mirip warna lime Sementara kalau untuk kahira Warnanya itu kekuningan mirip seperti minyak goreng Kalau dioleskan di tangan Dan warnanya menjadi bening Waktu dioleskan di tisu juga masih bening ya temen-temen Kalau dari segi tekstur Minyak kutus-kutus ini lebih cair dan gampang menyerap Sementara kahira itu lebih kental Jadi agak lama untuk menyerapnya Sedangkan untuk kutus-kutus Baunya ini benar-benar bau sereh yang strong banget Dan ada sedikit bau minyak telurnya gitu Kalau untuk kahira ini tuh bau serehnya lebih soft Jadi gak terlalu menusuk di hidung Nah sekarang kita ke perbedaan yang kelima ya temen-temen Dari segi kandungannya Untuk minyak kutus-kutus ini Mengandung diantaranya jahe merah Kunyit, daun sirih Biji pala, jinten hitam Bunga lawang, minyak sereh Minyak gaharu, minyak zaitun, minyak kayu putih, dan minyak kelapa Sedangkan untuk kahira Kandungannya yaitu ada cinten hitam, minyak zaitun, jahe merah, minyak kelapa, dan serai wangi Dari segi kandungannya memang lebih banyak kutus-kutus ya temen-temen dibandingkan dengan kahira Tapi kalau manfaatnya hampir sama Untuk manfaat minyak kutus ini bisa untuk membantu masuk angin, nyari sendi, dan juga bisa membantu mengempeskan benjolan Kalau minyak kahira, manfaatnya bisa membantu mengatasi benjolan, mengatasi nyari sendi, kemudian urat terjepit, alergi, gatal-gatal, dan perut kembung Di antara keduanya, minyak kahira dan minyak kutus, sejujurnya aku lebih suka sama kahira sih Yang pertama dari segi harga Kalau kahira ini harganya lebih terjangkau ya, Rp149.000 Karena dibandingkan dengan kutus yang harganya Rp170.000 Dengan ukuran yang sama, 100 ml, kemudian hasil yang sama, dan kandungannya juga hampir sama Kedua produk ini juga sama-sama BPOM dan Herbal Dan kalau dari aku, untuk ratenya ya, minyak kutus itu Rp8.500.000 Karena minusnya di warna minyaknya yang kuning kehijauan, takutnya tuh ya, kalau tumpah kena baju itu jadi ikutan kuning pun Nah, kalau untuk harganya masih terlalu mahal, tapi untuk packaging aku suka banget Nah, kalau untuk kahira, aku kasih Rp9.500.000 Hanya itu loh, jauh lebih terjangkau Warnanya juga bening, jadi kalau kena baju warnanya nggak keluar Terus pas aku cari tahu, ternyata kahira ini udah dicobain sama banyak orang buat ngempesin benjolan Mulai dari lipoma, tumor, tiroid, getah bening, dan lain-lain Membantu customer juga untuk mengatasi nyari sendi dan saraf terjepit Waktu aku cek nih ya, di IG-nya ofisialnya kahira Juga sudah banyak direview oleh artis dan influencer Seperti Indro Warkop, kemudian Saskia Adyameka, Kartika Putri, Ridwan Hanif, Taki Malik, Oma sama opanya Gala Alvisaga dan Fatma juga para ustadz seperti ustadz Riza Muhammad, ustadz Solmet, dan ustadz Wijayanto Dan para dokter juga loh bun, seperti dokter Tirta Nah, kalau untuk mengempeskan benjolan, kira-kira kamu bakal pilih yang mana nih? Jawab di kolom komentar ya Sekian review dari aku, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you, terima kasih semuanya